Jadikan diri yang kita yakin. Ini kayak sahajalah. Raja memutus pada Menterinya ke Wadah, Sheikh Abdul... Apa Nadiya? 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 Hmm... Sebenarnya, apa tanggal? Abdul Loh. Jadi, biar Raja memutus Menterinya, Ambi Abdul Hamid. Sampai... Korma Abdul Hamid, Tuhan Abdul Hamid dipinta oleh Raja menghadap. Khoda-khoda dari Abdul Hamid. Nak ada hanya Allah saja. Padahal beliau ada. Ini sampai akhirnya pada ketika itu. Bulik pada Nama Menteri menghadapkan Raja. Menterinya, Menterinya wajar waliyah, Khoda-khoda Abdul Hamid nak ada, Hanya Allah saja. Bulik lagi, Khoda-khoda ambil. Allah ta'ala aja. Jadi Menterinya perhitungulah, Wahai Allah Ta'ala. Hahaha... Tidak minta datang, Khodada, Allah Ta'ala. Abdul Hamid aja, Nak ada aja. jadi Ujah Raja, Raja ini pintar diorang, enggak tahu aja di Raja yang ada pintar tapi kalah Raja margunawasywa jadi Ujah Raja ambil, Allah ambilkan Allah Ta'ala ada apalagi bahwa kotak, Allah ambilkan di duanya ini dari sangkai akhirnya kita boleh aja sambil Allah itu perlu dilatih juga tapi tidak ada kesalahan orang, tidak ada kesalahan orang dan orang turbalan boleh aja, aku lagi lihat, aku lagi hidup dunia jangan amaran untuk rajin, dilatih jangan saya tayuh-tayuhnya aja kalau lain kan pandangan yang ada dilihat ya supaya tembus pandangan itu Allah subhanahu wa ta'ala wa'l-lajina jahaduhina lanah yannaum subuh lana sadaqallah wa'alilu aji nyambung pagi kemarin lah halaman 126, nomor 15 wainul basirati yashaduka ademka liwujudihi artinya perlihatan mata menyaksikan kepada engkau perlihatan mata menyaksikan kepada engkau bahwa tidak adanya engkau kita ini ke dada pandangan mata kita lah walaupun terlihat oleh mata bahwa tidak adanya engkau ini kan pandangan orang mengaklif lah dan perlihatan engkau dengan adanya Allah jadi perlihatan kita adanya Allah saja kita ada memandang adanya kita caranya binur iklimi wabi ahliya lakin caranya binur iklimi wabi ahliya lakin jadi caranya 15 bahwa pandangan kita bahwa jadi kita ke dada walaupun terlihat jelas oleh dua mata kita bukan pandangan orang arif lah caranya binur iklimi kok akhirnya lakin apat ibi nur iklimi memang kalau pada bahasa nur iklimi sahaja ilmu jadi sebelumnya kita bicarakan nur iklimi lah ini ada tiga macam yang perlu kita pertahui satu baiklah walaupun yang caranya caranya supaya terpandang disini kedadangan adanya Allah disini dipatakan binur ilmi sehingga binur ilmi sebelum kita menceritakan binur ilmi lawan binur ilmi kita harus ada tiga macam yang perlu kita ketahui pertama binur ilmi ilmi ilmu yang mempermasalahkan bahwa diri kedadangan adanya Allah harus yakin kita dulu nah ini kan ini kita cerita masalah orang Arif lah nah ini kitabnya aku tecah ini Arifillah lah untung ada di guyang orang di Banjarmasin Alhamdulillah ada di guyang orang ini bukan kehendak aku ini percetakan ke protes kenapa saya di Banjarmasin Alhamdulillah pakai itu berapa puluh abis yang pertama 25 ribu ini tahu banyaknya itu jadi kalau di kitab Alhamdulillah jadi pembaca ini kan semangat nih kalau Ustadz aja jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari ini mati hanya Arifillah ini 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 aneh aneh ae aja agaknya supaya lancar supaya kembacaan semangat kita lewat hebat juga orang orang Jawa ini art-art orang kita banjar jadi ilmu membicarakan bahwa diri kita ada 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 harus yakin karena bahwa hati senantiasa jikirlah karena suatu saat terasa oleh kita asyik juga kenikmatan dan dari minyak kalau kita terus-terus terus-terusan akal kemanusia ini hilang saking asyik kalau sudah sampai asyik kebaikannya tiba-tiba tujuh lapis langit itu kebaikannya semuanya kan proses prosesnya pada konstitusi tapi satu saat waktu kita biarin ada bahkan sembuh dengan mati lagi silah bahasa ada berdaya lagi kayak aku ini terus menurun tenaga setiap hari terus menurun terus menurun habiskan jadi ilmu yang membicarakan tentang bahwa kita kedada yang ada hanya Allah harus yakin yakin ada Allah yang lain kedada apakah diri kita atau diri yang lain daripada kita sama kedada kedua wabi aynil yakin wabi aynil yakin ayni kan artinya diri diri yang kita yakin Allah itu diri bagi diri bagi diri ijab Tuhan lah kan yang dikatakan yang dikatakan ilmu yakin bahwa Tuhan itu ada kita kedada yang dikatakan aynil yakin ini sebuah kuah ini ada hanya Allah kita jadikan ayn diri yang kita yakini karena Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya kan ada batin kita kejaran kita kan ada mengkutufan hanya kita menjadikan diri yang ada hanya Allah terus dan ketiga wabi aynil yakin jangan diterkecualikan lagi ini keyakinin nih dan ini pandangan orang Alhamdulillah nah dari tiga macam ini bini aynil yakin timbul cahaya ilmu cahaya ilmu yang bisa kita mendapat aynil yakin dari kasih sayang ini yang dimaksud apa tadi dengan ini nah ketiga wabi aynil yakin tadi pandangan bagi orang ahli bahwa diri keradaan ada hanya Allah itu dijadikan ayn diri yang kita yakin dijadikan diri yang dijadikan ayn dijadikan ayn berada menterinya ke wadah seh abl 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 jadi biar raja raja yang memutus menterinya ambil abl hamid sampai hormat abl hamid Tuhan abl hamid dipinta oleh raja menghadap kodada dari abl hamid nah ada hanya Allah aja padahal beliau ada ini samping akhirnya pada ketika itu bulik padahal menteri menghadapkan raja wajar beliau wakadada abl hamid nah ada hanya Allah aja bulik lagi kita ambil Allah jadi menterinya bulik wahai Allah minta datang lelajar kodada Allah ta'ala abl hamid jadi raja raja pintar orang raja pintar tapi kalah raja jadi raja ambil abl hamid dengan Allah ada apalagi bokotek abl hamid di duanya ini dari sangkai akhirnya wala kita boleh aja sahabillah boleh sahabillah itu kalau dilahir juga tapi nama 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 raja 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 di raja 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 dilatih saya jangan tayur-tayurnya kalau pandangan yang tidak dilatih supaya tembus pandangan ini caranya barang asap adilu barang lo walaupun kadang asap neng kayak alman mulai jangkut kasar kurangnya orang ini lagi ngeradeng 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 bayi sapi semalam dulu kan mendulang dihantar cumbak sambaknya maka otok lagi bangkut kan untuk hutang-hutang nih datang adaku supaya aku lihat kalau bayar otok barang aku ini aku kan bisa dihantar cuman ini sebab aku antar kemati-mati ibu suara kali datang ini empat kejar aku ambil hati es ini terandai satu dua tiga empat lima enam tujuh ingatakan satu disini dua sini tiga sini empat sini kan dihantar cuman sampai kesana turis ini masukkan duduknya dikursi kami ini bertiba-tiba pendek 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 hanya kewajukan nih bahaya yang mendulang pada perkulian takut-takutang nah ini nah nomornya nah ini aja nantang antakannya nih kalau ditahukan disana ya di jari-jari nantang di sini ada anu ya di sini di sini kan gimana biar tak hujan ini pemain orang-orang kasab tembak tembak sambal dari sini berapa jam dari batik-batik berapa jam orang-orang ayolah nyanyi orang-orang kasab orang dibuka kan hujan ini artinya kasab lagi di kasab sebenarnya kasab lagi bisa juga tapi kasab lagi ini kadang-kadang aja juga kadang-kadang ngelawur juga ya hehehe kalau kasab lagi kini dan sejuta orang aman ada seikup sejuta orang aman ada seikup ujar mu'alim tahun 74 kekisah anakku karena memulukan kesubahan kalau kesubahan ya tadi jangan terpandang jadi ada yang ada hak hanya Allah jadi jurnya 4-6 aja kayak aku ini nampak menjauh ini ada satu kekarangan yang ada kawa juga kita kekarangan yang ada kawa juga lagi kakak pada ilmu bareng ilmunya bareng jangan terdinding disini kita mendapat derajat mendapat baik imun ilmunya terdinding diri juga terdindingnya berarti karena ilmu itu pada diri ilmu pada diri jarak juga sumpul juga orang ulama ini meninggal kemana ilmunya tabuk gak pada diri juga di dalam diri ini orang-orang ilmunya sudah meninggal tidak ada lagi jadi ilmu Tuhan mudah dari Tuhan kepada kita lah untuk kita mempatahkan supaya jangan kita dinding nih lawan Tuhan ini kan perlu latihan nih perlu perbiasaan seharusnya simple ingat terjadi dulu tapi ingat jangan satu mak sampai terasa kesejukan mengatuhan sampai hilang akal bahasa ya akal bahasa ini akal kemanusiaan itu nah pada tepi keragih lawan harta lawan gawian anak buah tempat-tempat barang atau sambil lalu jangan sampai ke rata karena satu saat waktu kita menghadap sekartal maupun nah ada kau lagi coba daya upaya ya Allah nak berjalan di situ ada kau lagi ya Allah apanya lagi yang kita harapkan salah satu ilmu barang yang terdinding lawan Tuhan mudah-mudahan dengan ilmu kita mendapat derajat dan makam lah habis sudah lah nomor 16 iyalah wahakul basira iya sa jukam juduh la adamhu mau juduhkan artinya bermula yang dinamakan benar-benar melihat engkau bermula yang dinamakan benar-benar melihat engkau menyaksikan adanya Allah jangan melihat yang lain binuril haqiq ya nandur haqiq ya wabihakil yakin dengan cahaya yang sebenarnya dengan nur yang sebenarnya lah dan dengan benar-benar yakin itu caranya tuh engkau tidak memandang dengan adanya engkau dan memandang adanya kita apalagi sudah Tuhan ya aku bisa berkaca umat urus kari orang yang tinggal tulang ini nanti jadang kobor habis daging dimakani ulat dan jadang ulat nah disini dianjurkan kita supaya apa engkau tidak memandang dengan adanya engkau yang dipandang adanya kita biar kurus kari engkau apakah dan tidak memandang juga dengan adanya engkau dalam pandang engkau hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang ada sebenarnya diulah-ulah diulah-ulah barang diulah-ulah pandangan itu barang dulu nah sambilan barang jangan sampai ke dada lah kemudian sepertinya lah 17 lah makna yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan engkau ini kalau kita hija satu persatulah Allah ta'ala dekat dengan engkau engkau juga merasa dekat dengan Allah Allah ta'ala dekat dengan engkau engkau juga merasa dekat dengan Allah jumlah baliknya tuh dan engkau malu berbuat yang dilarangnya makna yang kedua itu makna yang pertama lah ada mukul di mawujudin di wujudin hak engkau memandang tidak ada engkau memandang tidak ada tiap-tiap yang ada di alam ini tiap-tiap yang ada di alam ini yang ada adanya yang hak jadi kita kalau memandang apa yang ada di alam yang ada adanya yang hak aja itu ialah Allah subhanahu wa ta'ala makna yang kedua makna yang ketiga tazhaduhu jatal muqaddasa engkau pandang di jatuhan yang suci yang dipandang di Tuhan yang suci aja jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang suci lah dinamakan makna yang suci mereka pandang hanya yang hak mereka pandang hanya Allah subhanahu wa ta'ala ini kena dipandang dengan yang lain lah dan apabila terus tarakilah naiklah . yang artinya kita berbicara wakil kanak-khalikan piwududihi piwududihi sayyidihi adalah dia tengkalam pada ada dirinya yang suci dalam diri Tuhan yang suci lah tidaklah dia sadar karena sadar nih karena asiknya dan mahabbahnya serta hindunya jadi hindunya hanya mengingatlah kemudian sampai kena ilang akal basariyah sitra soli kita apa yang tersebut tadi terasa supaya apa supaya ilmu kadata dinding lah dan kita mendapat derajat isi Allah subhanahu wa ta'ala khusnodhan billah baik sangka dengan Allah adalah ibadah baik sangka dengan Allah adalah ibadah dan syarat kenapa itu oh syarat menyebabkan penyakit lah oh penyakit hati penyakit dirilah penyakit hati dan pikiran beri baik sangka lontuhat dan ibadah dan menyembuhkan hati dan pikiran karena baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada mengandung hikmah hikmah mereka berbaik sangka kepada Allah mati dalam khusnul khatibah ini masalah doa ini ada kabur kabur lah sangka tetap baik karena sini mengandung hikmah kena hikmah terakhir nanti dalam keadaan khusnul khatibahnya satu sabda nabi inna husnodhani billah min husnil ibadah ibadah artinya sesungguhnya baik sangka dengan Allah dari sebaik-baik ibadah la tamutunna ahadku illa wa huwa yuhsinul zanni billah artinya pada waktu sakit kayakku ini garing terus ke menda banare padah ya Allah maka hendaklah selalu berbaik sangka dengan Allah karena baik sangka menjadi rahmat dan janganlah mati dalam jahat sangka janganlah mati dalam jahat sangka janganlah mati dalam jahat sangka sekalipun orang kemaling kenapa tidak bisa anak penyutan kita kalau kita baik sangka kalau kita patahkan kemaling kemurah bisa tidak dipikirkan kenapa minjar guru-guru bahari juga aku mengisahkan juga dan saya jujur saya dipandang maling di belanjian itu bagian padahal habis hidup tanyakan orang jawa makamkan ayamnya lah di juntan baninya di juntan hehehe anak kok kalani kan orang itu hehehe hehehe berapa lagi dua husnud zanni billahi ta'ala ahadu maqamil yakin eh ahadu maqamil yakin ahadu maqamil yakin salah satu dari maqam yakin salah satu dari maqam yakin salah satu dari maqam yakin yakin buat Tuhan ada Tuhan memperlakukan kita dengan sekahandaknya kayak Tuhan ini biar aja tetap sehingga kita baik insya Allah dilapakkan jauh Tuhan kenal Tuhan ini maunya lah dengaran Tuhan lah suka dipuji sekali Tuhan ini suka diabung-abung gak kayak manusia juga ya manusia dicubuk puji-puji nanti muntung luaknya lah hehehe itu lebih dari itu sekalinya iya makanya kalau kita tahu puji ini kan ada empat nih pertama puji khadim bagi khadim Tuhan memuji dirinya sendiri karena puji khadim bagi khadim nangka dua puji khadim bagi hadis ya Tuhan memuji hambanya Tuhan puji orang-orang takwa orang-orang bina bin rasul dari keperibadiannya lah karena puji khadim bagi hadis nangka tiga puji khadim bagi khadim kita sebagai hamba untuk mencintai penengaran puji hadis bagi khadim nantar akhir puji hadis bagi kita memuji sesama kita ya tadi puji jika nanti muntung luak aman insyaallah wah ikan ada harapan muntung luak malah menjauh dari kita jadi hikmah baik sangka merupakan syaratlah untuk mencapai keberhasilan tujuh al-ajaba kulal ajabi lain ajab dan lain ajab siksa jim sungguh heran jaharab abdul maulah biqbali ala sahawati wa mutabaati apabila hamba lari dari Tuhannya dengan menghadap hawa nafsu dan mengikuti hawa nafsu wajalika wajalika nanti jatuh ambil wajalihi bi rabbi mereka yang mengikuti hawa nafsu tanda mereka yang buta hatinya tidak tidak dengan Tuhannya firman Allah alha kumut takasur atta zurhtumul maqabith kalla shufa ta'lamu na summa kalla shufa ta'lamu artinya telah menyibukkan kamu oleh kebanyakan harta menyibuk dengan kebanyakan harta lah sehingga kamu ke alam kubur ya kata apalagi mersyartan kamu nanti akan mengetahuinya selagi kamu akan mengetahuinya padahal lagi tersyartan dibagi orang apa di dunia walal akhiratuh khair wabqa padahal akhirat itu lebih baik dan kekal selamanya kesebelah kesebelah kami kesebelah yang yang aneh yang kesebelah baik 22 yang ketiga makanya ada yang kesebelah tetap berpegang dengan Allah untuk menginginkan sesuatu memang bertalan dengan dunia tetap berpegang dengan Allah untuk menginginkan sesuatu namun juga tidak tercapai tetap tanamkan baik sangka kepada Allah penukar mobil tetapi itu berpegang dengan Tuhan mendahan kawan menginginkan tetap capek tetap saja karena ada saja satu saat juga terus memohon kepadanya agak dimudahkan dan dikabulkan karena baik sangka adalah sebaik-baik ibadah dan baik sangka akan mengangkat derajat kaya final keempatlah baik sangka tentang masalah akhirat di masalah dunia jangan putus-putuslah tetap belum tercapai berharap kita kawan Tuhan keempat baik sangka tentang masalah akhirat berkata Yahya bin Mu'az rahimahullah awsukir raja awsukir raja kuatkan sangka biar raja dengan selalu berharap dikabuli akmalis salihat diterima sama-sama salih wa tau biatul ujur wa jajar serta berharap disempurnakan Allah pahala sama salih dan dibalas dan berharap selamat dari ajab dan siksa dan janganlah diketika ditimpa kesusahan dan datangnya musibah berhajat segala berjahat sangka dengan Allah karena jalan Allah menghapus kesalahan mengampungi dosa terakhir jalan Allah mengangkat derajat iman dengan baik sangka kalimat bagi mereka yang baik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala mendapat ketenangan jiwa tenang jiwa kita lah diampuni dosanya dan dalam merahmat Allah Allah reda kepada mereka dan mereka dalam ibadah sebaik baik ibadah dari Abi Said Al-Qudri ada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maridan waqallahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaifa jannuka bi rabbika kala ya rasulullah musnah jannih kala khajannih bih ma sikta fa inna Allah tabaraka wa ta'ala inda jannih dan ilmuqmin bih jadi jannabik kita dari Abu Said Al-Qudri radiyallahu rasul al-Qudri rasulullah berkunjung ke orang sakrit rasulullah berkata bagaimana sangkamu dengan Tuhan jannabilah dia menjawab baik sangka maka maka kata rasulullah sallam teruskan berbaik sangka sesungguhnya Allah memberikan berkah kepada orang mu'min yang baik sangka kepadanya karena rasulullah melihat kebaikan yang diberikan kepada mereka yang baik sangka dan melihat bahwa dosanya diampuni Allah dan mereka dalam meredah Allah wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala Allah wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala Allah akan meredah orang yang baik sangka kena meredah menerima apa yang ditakdikan kepadanya wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala artinya senantiasa aku berharap kepada Allah dengan berbaik sangka kepadanya maka aku lihat kebaikan dari Allah atas apa saja yang Allah berbuah tujuh al ajabatulah ya sampai ke inilah sungguh heran jaharabal abdu min maulah bi'kbalihi ala sahwati wa mutaba'ati apabila hamba lari dari Tuhannya dengan menghadap hawa nafsinya dan mengikut hawa nafsinya fatilka nanti jatuh amriqalbi wa jahlibirabi mereka yang mengikut hawa nafsinya tanda mereka yang buta hatinya didak didak dengan Tuhannya ilman Allah al-ha'akumut takasur atta jurtu maqabir kalla suhafata'lamun summa kalla suhafata'lamun artinya telah menyebutkan kamu oleh kebanyakan hal takam sehingga kamu ke alam kubur kamu nanti akan mengetahminya sedagi kamu akan mengetahminya wala al-akhiratu khairu wa abqa' padahal akhirat itu lebih baik dan kekah selamanya wanjur ila qawlihi sallallahu alaihi sallam memangkanat hijaratu ila wa rasul fa hijaratu ila Allah wa rasul lihatlah hadis nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam barang siapa hijaraka pada Allah dan rasul barang siapa mencintai Allah dan rasulnya maka akan diperoleh mereka rahmat dari Allah dan memperoleh syafaat dari rasulnya mendapat taulia dari Allah dan mendapat mandat dari rasul memangkan hijaratu ila dunia yusiwa dan barang siapa tujuannya ingin kehidupan dunia mungkin diperolehnya maka jika tidak itu dunia melupakan dirinya maka jika apa iyalah maka jika itu dunia melupakan dirinya itu kerugian dan penyesalan yang tidak ada gunanya apabila beramal ibadah ingin wanita yang dikandakinya maka terjadilah pernikahan jika mereka berniat maka akan tercapai yang diniatkan pengertian hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam mengandaki beramal ibadah semata-mata mengharap rahmat dan redo saja nanti semuanya Allah akan berikan 9 wapi hadis jabir radiyallahu anhu manis tato aminkum allayamuta illahu wawiyusnu Tuhan Nibillahi ta'ala maksudnya bila ingin akhir nafas mati dalam husnul khatimah mati dalam rahmat redo Allah maka usahakan berbaik sangka kepada Allah seandainya kita sakit itu adalah menembus kesalahan dan kahilap menembus dosa seandainya menderita dan susah itu adalah penghapus dari dosa seandainya keluh kesah agar berpegang dengan Allah ta'ala dan memperbaik sangka dengan Allah insya Allah akan terasa rahmat janganlah memutus hubungan dengan Allah walaupun apa saja yang menimpa karena mereka yang memutus hubungan dengan Allah dengan jahat sangka kepada Allah tanda mereka yang tidak reda dengan Allah dan tanda mereka yang tidak sobat diwatirkan bagi mereka lepas pegangan etikat bisa berubah bisa terjadilah sepuluh firman Allah wa'asa ayyakrahusya'an wawakhirulakum artinya barangkali kamu benci kepada sesuatu padahal itu lebih baik bagi kamu wa'asa antuhibusya'an wa'asa ayyakrahulakum artinya barangkali yang kamu senangi padahal itu tidak baik bagi kamu wa'allahu ya'lamu'antum la ta'lamu Allah yang lebih tahu dan kamu tidak mengatahunya wawakhsunudzani billah artinya baik sangka dengan Allah dapat mendatangkan rahmat dari sebaik-baik ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita selamat menikmati ayat 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 Rasulullah Rasulullah Rasulullah.